Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas berita yang lagi viral Terkait penghinaan penodaan agama yang dilakukan oleh seorang youtuber bernama Muhammad KJ Ini cukup menarik teman-teman, karena ketika menyampaikan pendapatnya, argumentasinya Dia sadar mengatakan seperti itu Nah karena itu, apa yang disampaikan Muhammad KJ ini jelas merupakan penodaan agama Dan kita berharap, semoga polisi cepat bertindak dan menangkap beliau Muhammad KJ Dan kemarin juga ada klarifikasi dari pihak BPIB bahwa Muhammad KJ bukan duta dari BPIB Karena kalau kita lihat teman-teman, ketika dia menyampaikan argumentasinya Dia memakai peci atau kopia yang ada pinnya Pancasila Jadi orang mengira, oh jangan-jangan ini duta Pancasila atau duta dari BPIB Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kemarin sudah ada klarifikasi dari BPIB bahwa Muhammad KJ bukan duta dari BPIB Kemudian yang kedua, ada tindakan yang langsung direspon oleh Kominfo Ini sudah memblokir akun milik Muhammad KJ Jadi ini adalah satu langkah yang cukup sikap dari pemerintah juga terkait penodaan agama Dan juga teman-teman, Muhammad KJ ini juga sudah dilaporkan ke baris krim Polri Terkait penghinaan penodaan agama Nah teman-teman, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammad KJ ini sebenarnya bukan yang pertama Dulu ada Joseph Paul Zhang Yang juga melakukan penghinaan agama Islam Namun dalam perkembangannya dia ternyata ada di Jerman Kemudian pindah lagi ke Belanda Informasi terakhir seperti itu Sebenarnya polisi juga sudah bergerak Tapi sampai hari ini juga belum ditangkap itu Joseph Paul Zhang Nah saya melihat Kalau masalah ini tidak dituntaskan Ini jangan-jangan nanti di kemudian hari akan muncul lagi orang yang menestakan agama Islam Kalau ini tidak ditangani dengan serius Artinya menangkap orang yang melakukan tindakan penodaan agama Jadi seperti Joseph Paul Zhang Kemudian Muhammad KJ ini juga harus Segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara Karena benar-benar ini sudah melakukan penghinaan penodaan agama Dan melanggar undang-undang ITE tentunya Karena beliau menyampaikan ujaran kebencian Nah teman-teman Kalau kita melihat bahwa Di negara kita itu memang dijamin orang berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat Jadi dalam bahasa itu jelas Setiap warga negara dijamin itu Silahkan menyampaikan pendapatnya Tetapi juga ada pasal lain terkait Penodaan agama, ujaran kebencian Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu melanggar itu Penodaan agama, penghinaan, ujaran kebencian Jadi dua hal yang harus disikapi dengan benar Terkait berpendapat di media masa, media sosial Jadi apa yang disampaikan Muhammad Kece ini jelas Merupakan penghinaan penodaan agama Karena itu Segera untuk ditintak lanjuti dengan menangkap Beliau Muhammad Kece Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca terkait Ucapan yang disampaikan oleh Muhammad Kece Kita ambil berita dari pikiranrakyat.com Muhammad Kece buka suara usai dicap MUI Menestakan agama Youtuber Muhammad Kece Ramai diperbincangkan usai video Yang diunggahnya di kanal Youtube miliknya Yang dianggap menestakan agama Islam Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muis Ali Memberikan kecaman kepada Muhammad Kece Beredarnya video MKC Meralui kanal Youtube Telah nyata-nyata menestakan agama Islam Selain MKC Ada beberapa orang Teman obrolannya juga menestakan agama Islam Kata Abdul Muis Ali Dalam keterangannya Sabtu 21 Agustus 2021 Menanggapi tersebut Muhammad Kece buka suara Melalui siaran langsung di kanal Youtubenya Pada 21 Agustus 2021 yang lalu Gara-gara surat 72 ayat 19 ini Disampaikan ke dunia Saya jadi dikecam oleh MUI Aduh Katanya dalam siaran langsungnya itu Muhammad Kece pun lantas mengatakan Bahwa dirinya membayar pajak Sehingga TNI dan polisi harus melindungi dirinya Saya bayar pajak loh Ke negara untuk bayar aparatur sipil negara Untuk membayar polisi TNI Ya polisi TNI harus melindungi saya nih Menyampaikan kebenaran Katanya kebenaran Apa yang disampaikan Muhammad Kece Dan meminta supaya TNI Walri melindungi dirinya Bagaimana orang bisa Mengatakan seperti itu Melistakan agama Terus berlindung kepada polisi Polri untuk melindungi dirinya Nah karena itu saya melihat Memang tugas Polri TNI harus melindungi warga negara Itu memang benar Karena itu cara perlindungannya adalah Dengan cara ditangkap Ditangkap dan dipenjara Itu cara melindungi Muhammad Kece Itu kalau menurut saya teman-teman Muhammad Kece diketahui Membuat kanal Youtube pada Juli 2020 yang lalu Sejak itu dirinya Rajin mengunggah video Seputar bicara mengenai Islam Konten-konten dari Muhammad Kece Banyak yang berdurasi berjam-jam Lalu bagaimana teman-teman Respon dari baris kirim Polri Terkait laporan Terhadap Muhammad Kece Yang menghina Menistakan agama Islam Kalau kita lihat Perkembangannya teman-teman Baris kirim Polri ini Mulai kumpulkan bukti Rencana pemanggilan Muhammad Kece Jadi masih mengumpulkan bukti Kenapa masih mengumpulkan bukti Karena buktinya sudah jelas Di kanal Youtube-nya itu Juga sudah disampaikan Terkait penudaan agama Yang dilakukan Muhammad Kece Harusnya langsung menangkap saja Muhammad Kece Karena buktinya sudah jelas itu teman-teman Kalau kita baca teman-teman Youtuber Muhammad Kece Resmi dilaporkan ke baris kirim Polri Atas dugaan penistana agama Baris kirim mulai mengumpulkan bukti Untuk mencari unsur tindak pidana Dalam kasus tersebut Dengan munculnya LP tersebut Tentunya penyidik Polri Telah melakukan langkah-langkah Mengambil tindakan-tindakan kepolisian Dengan mengumpulkan barang bukti Yang relevan dengan peristiwa yang terjadi Ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Blikjen Rusdi Hartono Dalam jumlah pes di Mabes Polri Jakarta Selatan Senin 23 Agustus 2021 Rusdi mengatakan Polri mengandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Dalam mengumpulkan barang bukti Rusdi menunturkan Kominfo memiliki data Seluruh video yang ada di Youtube Termasuk video Muhammad Kece Yang diduga menghina agama Itu perkembangan berikutnya Terkait Muhammad Kece Jadi ini menjadi tidak kece Kece itu sesuatu yang unik Menarik Kece itu adalah Hal yang luar biasa Karena menestakan agama Islam Islam ini di Indonesia adalah Agama mayoritas Yang dianud oleh Warga masyarakat Indonesia Jadi kalau dilihat dari Kuantitas ini cukup besar Orang yang memeluk agama Islam Tetapi ini aneh Orang-orang yang menestakan Agama Islam Di tengah mayoritas Umat Islam Ini menjadi sesuatu yang Perlu untuk Segera ditindaklanjuti Dengan Menangkap Muhammad Kece Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang disampaikan Di publik Teman-teman Karena bagaimanapun juga Namanya Kewibahasan berpendapat itu Memang dijamin undang-undang Tetapi ada undang-undang lain Terkait ujuran kebencian Penestaan agama Dan itu jelas Apa yang disampaikan Muhammad Kece Menghina Karena itu Dari pihak MUI Ini mendesak Polri Untuk segera menangkap Muhammad Kece Dari PPNU Ini juga Meminta untuk Segera Menindaklanjuti Laporan Penestaan agama Yang dilakukan oleh Muhammad Kece Jadi beberapa pihak Sudah menyampaikan Hal yang sama Intinya Supaya Segera menangkap Muhammad Kece Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton